Eternal Secret King Season 188 Bab 1871, Perubahan Pada Bintang Jurang Naga Ketika semua orang melihat sikap tegas Su Zimo, mereka tidak bisa membujuknya lebih jauh. Yue Hao berpikir sejenak dan menatap Xia Qin Ying di seberangnya. Karena itu masalahnya, Qin Ying seharusnya menjadi penguasa wilayah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Anda dan Anda yang paling akrab dengannya. Petik 2. Aku tidak bisa melakukannya. Xia Qin Ying menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tersenyum. Rana kultivasi saya terlalu rendah dan tidak cukup untuk meyakinkan masa. Tidak semua orang di Dragon Abyss Star berkultivasi dengan kecepatan yang menakutkan seperti Su Zimo. Setelah 60 tahun, kultivasi Xia Qin Ying masih berada di rana esensi hitam level 4. Xia Qin Ying merenung sejenak. Saudara Yue adalah immortal hitam kelas 7. Kekuatan Sun Fan Kuising Stronghold lebih kuat dari Snow Wind Ridge sejak awal. Saat ini, mereka menyatu menjadi Snow Wind Ridge. Selain rekan Dao Isu, Brother Yue mungkin satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa wilayah. Yue Hao melambaikannya dengan tergesa-gesa dan hampir menolak. Di samping, Shen Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Baiklah, baiklah. Mengapa kalian berdua menurun? Itu sama tidak peduli siapa itu. Cepat atau lambat? Batuk, batuk. Shen Fei tidak melanjutkan, dengan jelas menyeratkan sesuatu saat dia memandang Yue Hao dan Xia Qin Ying dengan mengejek. Yue Hao dan Xia Qin Ying bertukar pandang dan segera mengalihkan pandangan mereka. Xia Qin Ying sedikit tersipu dan relatif tenang. Namun, Yue Hao tersipu dan menggosok tangannya, tidak tahu harus berbuat apa. Gu Wen Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dan terkeke ketika dia melihat kakaknya seperti itu. Ekspresi kesadaran melintas di mata Su Zimou ketika dia melihat itu. Untuk berpikir bahwa Yue Hao dan Xia Qin Ying akan memiliki afinitas seperti itu. Itu jarang terjadi. Xia Qin Ying baik hati dan baru saja mengalami rasa sakit kehilangan ayahnya. Jarang baginya untuk menemukan seseorang yang bisa tinggal di sisinya. Selama periode waktu ini, Yue Hao juga terbukti sebagai orang yang lurus dan benar. Mereka berdua agak cocok. Su Zimou tersenyum lembut. Karena itu masalahnya, Yue Hao akan menjadi penguasa teritorial Snow Wind Ridge. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan pada Xia Qin Ying. Shen Fei dan yang lainnya langsung setuju. Ketika Yue Hao mendengar kata-kata Su Zimou, dia tidak menolak lebih jauh. Dia berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Xia Qin Ying, membungkuk. Rekan, rekan Daois Qin Ying, jika ada yang salah di masa depan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Aku pasti akan berubah. Xia Qin Ying menganggup dan menundukkan kepalanya. Jelas bahwa hubungan di antara mereka belum resmi dan dalam keadaan ambigu yang paling indah. Su Zimou tersenyum dan pergi tanpa berlama-lama di aula. Shen Fei dan yang lainnya menyadari sesuatu juga dan pergi dengan senyuman, meninggalkan Yue Hao dan Xia Qin Ying di aula. Untuk periode waktu berikutnya, Su Zimou tidak melanjutkan kultivasi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan cangkang kura-kura yang diadapatkan dari Dragon Abyss City dan memahaminya. Ada formasi susunan yang direkam pada cangkang kura-kura. Pola rumit di atasnya sebenarnya adalah pola formasi. Seiring waktu berlalu, Snow Wind Ridge dibangun kembali dan tumbuh lebih kuat. Bahkan ada beberapa vaksi kecil di sekitarnya yang memilih untuk bergabung dengan Snow Wind Ridge untuk mendapatkan perlindungan. Namun, Su Zimou, Yue Hao dan yang lainnya tahu bahwa krisis Snow Wind Ridge belum benar-benar berlalu. Snow Wind Ridge masih menghadapi setidaknya dua ancaman besar. Tentara Serigala Jahat dan Geng Gosok. Saat itu, dua kelompok bandit ini adalah orang-orang yang menghancurkan tiga vaksi utama, Skypillar Stronghold, Wind Cloud Gang dan Honor Villa. Sekarang Snow Wind Ridge dibangun kembali dan Blood Soon Valley dihancurkan, kedua kelompok bandit itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Blood Soon Valley dan pasti tidak akan melepaskannya. Untuk tahun berikutnya, Snow Wind Ridge sangat dijaga dan tidak berani bersantai sama sekali. Mungkin karena takut akan reputasi Su Zimou, kedua kelompok bandit itu tidak bergerak selama setahun terakhir. Namun, semua orang dari Snow Wind Ridge tahu bahwa kedua kelompok bandit itu pasti sedang menunggu kesempatan. Selama mereka mengambil kesempatan ini, kedua kelompok bandit itu pasti akan bergerak dan membalas dendam pada Snow Wind Ridge. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak Blood Soon Valley dihancurkan. Setelah 10 tahun pembangunan, Snow Wind Ridge tumbuh pesat. Saat ini, ada lebih dari 10 ribu penjaga di Snow Wind Ridge saja. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Blood Soon Valley saat itu, karena reputasi pertempuran 10 tahun yang lalu, banyak pembudidaya telah mendaftarkan Snow Wind Ridge sebagai salah satu dari delapan vaksi utama Dragon Abyss Star. Selama 10 tahun terakhir, Su Zimou menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi dalam pengasingan. Setelah menerobos ke ranah esensi hitam level 6, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penyerapan kisurga dan bumi esensi oleh tubuh sejati teratai hijau meningkat. Jika dia ingin meningkatkan ranah, jumlah pil kondensasi esensi yang dia butuhkan akan meningkat secara eksponensial dan waktu yang dia perlukan akan meningkat juga. Meskipun dia telah mengkonsumsi sejumlah besar pil esens kondensasi selama 10 tahun kultifasinya, peningkatan kultifasinya tidak jelas. Meskipun tubuh sejati teratai hijau kuat, sumber daya budidaya yang dibutuhkan juga sangat menakutkan. Lotus hijau penciptaan itu unik dan hanya ada satu di dunia. Sepanjang sejarah, tidak banyak orang yang pernah melihat teratai hijau penciptaan kelas 12. Itu karena kondisi untuk penciptaan teratai hijau tumbuh menjadi semakin ketat menjelang akhir. Hari ini, Suzimo merasakan sesuatu dan tersentak bangun dari pengasingannya. Suzimo berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dan melihat ke arah tanah terpencil, sedikit mengernyit. Bos, kamu keluar dari pengasingan. Selama bertahun-tahun, Duan Tianliang telah menjaga pintu masuk gua tempat tinggal Suzimo dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Itu bukan karena dia setia, tetapi karena surga dan bumi esenski di pintu masuk gua tempat tinggal sangat kaya dan kecepatan kultifasinya telah meningkat pesat. Apa yang terjadi? Duan Tianliang bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat ekspresi aneh Suzimo. Suzimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan. Sebelumnya, dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi energi yang tidak biasa di kedalaman tanah terpencil yang sangat menakutkan. Fluktuasi energi bahkan telah melampaui ranah Black Essence. Berbicara secara logis, kekuatan level ini seharusnya tidak muncul di Dragon Abyss Star. Bagaimana bisa? Saat Suzimo sedang merenung, cahaya surgawi yang memesona meledak dari langit yang jauh. Itu bersinar dengan cahaya tak berujung yang melonjak ke awan, merobek cakrawala dan melintasi kehampaan. Kali ini, sebagian besar pembudidaya dan makhluk hidup di Dragon Abyss Star menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan, apalagi Suzimo. Harta apa yang telah muncul? Dari kelihatannya, itu sepertinya dari tanah terpencil. Ayo kita lihat. Cahaya surgawi menarik perhatian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya dan mereka bergerak satu demi satu, bersiap untuk memeriksa semuanya. Bagi banyak pembudidaya, ini adalah kesempatan. Jika mereka bisa memahaminya, mereka mungkin bisa maju dengan pesat dan akhirnya meninggalkan Dragon Abyss Star. Saat itu, Yue Hao, Xia Kin Ying dan yang lainnya bergegas. Saudara Su, apa yang terjadi? Yue Hao bertanya. Suzimo menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Kalian menjaga Snow Winrich. Aku akan pergi melihat-lihat. Rekan Daoi Su, kamu harus berhati-hati. Xia Kin Ying berkata dengan tergesa-gesa, lokasi cahaya surgawi itu seharusnya berada di kedalaman tanah yang sunyi. Setiap pembudidaya yang berani menjelajah jauh setidaknya harus menjadi imortal hitam kelas tujuh atau delapan. Petik 2. Saya rasa bahkan dewa asli dari kota Naga Abyss mungkin ingin memeriksanya. Anda harus berhati-hati agar tidak terlibat konflik dengan mereka. Bab 1872, Pertemuan Para Ahli. Tiga hari kemudian. Sesampainya di tanah terpencil, Suzimo menemukan raksasa perak dan memperoleh beberapa informasi. Dikatakan bahwa di kedalaman tanah terpencil ini, ada jurang tak berujung yang membentang lebih dari setengah bintang neraka naga seperti naga surgawi. Jurang itu diselimuti oleh kabut hitam sepanjang tahun dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Begitu dewa hitam memasuki kabut hitam, esenski mereka akan dilahap dan mereka akan berubah menjadi mayat kering. Karena itu, meskipun jurang itu sudah ada sejak lama, tidak ada yang menjelajahinya. Cahaya surgawi tiga hari lalu meledak dari jurang ini. Karena cahaya surgawi itu, kabut hitam di jurang itu dibersihkan. Semua makhluk hidup bisa menebak bahwa pasti ada harta dan peluang di jurang ini. Sekarang kabut hitam telah menyebar, itu adalah kesempatan langka. Selama tiga hari terakhir, makhluk hidup di tanah terpencil juga menjadi gelisah. Tiga binatang buas, lebah raksasa, burung berkepala sembilan dan ying zhao, menuju ke jurang untuk menyelidiki juga. Kenapa kamu tidak pergi? Suzimo memandang raksasa perak dan bertanya. Raksasa perak juga jujur, mengingat keributan besar kali ini, saya rasa para ahli harus dikumpulkan di jurang itu. Mungkin bahkan para ahli dari luar Dragon Abyss Star akan tiba. Kesempatan seperti itu pasti bukan milikku. Petik dua. Saat dia mengatakan itu, Suzimo merasakan sesuatu dan melihat ke atas. Di luar Dragon Abyss Star, cahaya kemasan gelap mendekat dengan cepat. Tak lama, cahaya kemasan gelap muncul dan melesat melalui Dragon Abyss Star menuju kedalaman tanah terpencil. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya kemasan gelap adalah kapal raksasa. Panjangnya puluhan kaki dan tingginya tujuh tingkat. Hanya dari penampilannya, itu sangat indah dan halus. Ada banyak pola misterius dan rumit yang terukir di sekitar kapal yang bersinar dengan cahaya surgawi, membentuk penghalang yang hampir transparan yang menyelimuti kapal roh. Di Dragon Abyss Star, karena penindasan hukum dunia atas, bahkan immortal hitam kelas sembilan hanya bisa melayang sembilan puluh kaki ke udara. Adapun kapal, itu berlayar ratusan kaki di udara dan menyapu kepala Suzimo dan iblis lainnya dengan bayangan besar. Lebih dari sepuluh sosok berdiri di atas kapal roh. Tatapan para pembudidaya itu menyapu Suzimo dan yang lainnya di bawah dengan ekspresi acuh-ta'acuh, seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok semut. Suzimo diam-diam khawatir. Dari kelihatannya, raksasa perak tidak salah. Cahaya surgawi yang meledak dari jurang sudah membuat para ahli di luar Dragon Abyss Star khawatir. Mengingat kemegahan kapal, orang-orang yang berdiri di atasnya mungkin semua adalah ahli dari rana esensi bumi. Meskipun kapal tampak bergerak lambat, kapal itu menghilang dari pandangan Suzimo tak lama kemudian. Suzimo berpikir keras. Dia telah mendengar dari orang lain bahwa bahkan ahli alam Earth Essence tidak dapat melakukan perjalanan melalui langit berbintang. Mereka hanya bisa melakukan itu setelah berkultivasi ke alam Heaven Essence. Adapun kapal yang dia lihat sebelumnya, ada banyak pola misterius yang terukir di atasnya, membentuk penghalang yang tampaknya mampu melindungi para pembudidaya di kapal dan memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan melalui langit berbintang dengan bebas. Bahkan para ahli di luar Dragon Abyss Star khawatir. Bahkan jika ada harta di jurang maut, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Setelah merenung sejenak, Suzimo memutuskan untuk menjelajahi jurang maut. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Mungkin bukan kebetulan bahwa dia lolos dari kematian dari lubang hitam puluhan tahun yang lalu dan jatuh ke bintang ini. Saat itu, alasan kenapa dia bisa kabur dari lubang hitam adalah karena Divine Dragon yang terbangun di dinding luar dari Bronze Square Tripod. Secara kebetulan, bintang ini juga dikenal sebagai bintang neraka naga. Suzimo terus menuju lebih dalam ke tanah terpencil. Sepuluh hari kemudian. Dia baru saja tiba di batas luar jurang dan berhenti di jalurnya dengan ekspresi muram. Selama beberapa hari terakhir, banyak ahli di luar Dragon Abyss Star telah turun ke sini. Beberapa dari mereka mengendarai kapal terbang dan setiap pembudidaya memancarkan aura yang sangat kuat. Dibandingkan dengan para ahli itu, dewa hitam di bintang neraka naga sama lemahnya dengan semut. Beberapa pembudidaya bahkan lebih menakutkan. Suzimo menyaksikan seorang pria berambut panjang dengan baju besi berlumuran darah melaju dari kedalaman langit berbintang dengan kereta perang yang dipimpin oleh Wim berkepala sembilan. Wim berkepala sembilan itu panjangnya puluhan kaki dan meraung dengan ekspresi mengancam. Aura yang dilepaskan oleh setiap kepala bahkan lebih menakutkan daripada kebanyakan pembudidaya yang turun dari kapal. Orang bisa membayangkan kekuatan pria di kereta perang. Dia mengendarai kereta perang dan hampir menghancurkan langit berbintang dengan cara yang tak terbendung. Siapapun yang dapat melakukan perjalanan melalui langit berbintang dengan bebas adalah ahli surga abadi. Sambil menelan ludah, Suzimo menarik kembali pandangannya dan tidak berani melihat terlalu lama. Meskipun kesadaran rohnya jauh melampaui rekan-rekannya, dia tidak berani memindai para pembudidaya itu. Itu karena dia secara pribadi menyaksikan pria di kereta perang membunuh seorang kultifator yang turun dari kapal karena yang terakhir ingin memeriksa ranah kultifasi pria itu dengan kesadaran rohnya karena penasaran. Beraninya seorang Earth Immortal yang lemah menyelidiki latar belakangku. Anda harus memiliki keinginan mati. Petik 2. Pria di kereta perang mencibir. Heaven Immortal Luoyang, kamu benar-benar mengesankan. Apa hebatnya membunuh Earth Immortal? Tidak jauh dari sana, seorang wanita centil dan menawan mengendarai awan keberuntungan yang berwarna-warni dan melayang. Dia memandang pria di kereta perang dan tertawa kecil. Dia memang surga abadi. Jantung Suzimo berdetak kencang. Memikirkan bahwa cahaya surgawi yang dilepaskan oleh bintang neraka naga akan menarik seorang ahli surga abadi. Huff. Heaven Immortal Luoyang melirik wanita centil dengan ekspresi waspada. Meiji, kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Sekarang setelah kesempatan ini muncul, kita berdua harus bergantung pada kemampuan individu kita. Dengan mengatakan itu, surga abadi Luoyang mengendarai kereta perangnya ke dalam jurang. Hei hei, pengecut. Wanita genit itu tertawa. Kita akan bertemu lagi di kompetisi heaven ranking. Kamu tidak akan bisa menghindarinya. Saat dia mengatakan itu, dia mengendarai awan keberuntungannya dan memasuki jurang maut juga. Suzimo berdiri jauh di jurang, mengerutkan kening. Keributan kali ini terlalu besar. Salah satu pembudidaya yang terbang di udara bisa membunuhnya. Ada banyak dewa hitam lainnya seperti dia di sekitarnya. Mereka semua memiliki ekspresi muram dan tidak berani bertindak gegabu atau maju saat mereka melihat dari jauh. Suzimo melihat para pembudidaya dari delapan vaksi di kerumunan terdekat. Meskipun peluang itu menggoda, itu tidak akan sia-sia jika mereka kehilangan nyawa. Sebelum mereka bisa melihat harta karun sejati, banyak pembudidaya sudah mati di jurang maut. Suzimo menunggu dengan sabar di luar jurang untuk waktu yang lama. Dia hanya siap untuk bergerak setelah hampir semua ahli asing memasuki jurang maut. Tiba-tiba, jurang bersinar terang. Segera setelah itu, sinar cahaya meledak dari pancaran surgawi dan tumpah kemana-mana. Lampu hijau giok menyerbu ke arah Suzimo. Suzimo memfokuskan pandangannya. Lampu hijau adalah belati giok yang sangat indah dan tidak aus bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bab 1873, Pasangan Abadi Suzimo mengulurkan tangan dan menerima belati giok. Mem. Saat telapak tangannya menyentuh tepi belati giok, dia merasakan sakit yang tajam dan luka muncul di telapak tangannya. Menakjubkan. Suzimo berpikir dalam hati. Meskipun dia adalah imortal hitam kelas 6, pertahanan tubuh sejati teratai hijau ini sangat kuat. Itu kebal terhadap api, air, dan senjata. Bahkan harta karun Dharma tingkat hitam bawaan mungkin tidak bisa menyakitinya. Memikirkan bahwa telapak tangannya akan terluka hanya dengan menyentuh belati giok dengan lembut. Belati itu setidaknya adalah harta Dharma tingkat bumi dan kualitasnya jelas tidak rendah. Dalam hal itu, ada kemungkinan besar bahwa cahaya surgawi yang meledak dari jurang adalah senjata surgawi seperti itu. Suzimo melihat sekeliling. Di kedua sisi jurang, ada beberapa pembudidaya yang belum memasuki jurang maut. Seperti dia, mereka mengambil berbagai harta Dharma dan memeriksanya sebentar sebelum terlihat senang, seolah-olah mereka telah mendapatkan harta karun tertinggi. Saat Suzimo hendak menyingkirkan belati giok, sebuah peringatan muncul di benaknya. Ketajaman yang bergetar tiba seketika dan menusuk ke arah belakang kepalanya. Sebelum itu benar-benar tiba, dia merasakan sakit yang tajam di kulit kepalanya. Tidak baik. Metode penyerang sangat tajam dan tegas. Bahkan jika dia melepaskan kekuatan suci gerakan lain, akan sulit baginya untuk menghindari gerakan pembunuhan yang fatal ini. Tanpa ragu, Suzimo menyalurkan esensi spiritnya dan melepaskan True Dragon Nine Flashes. Desir. Dalam sekejap, Suzimo menghilang dari tempatnya. Pada saat Suzimo muncul kembali, dia tidak jauh dan melihat ke tempat dia awalnya. Seorang kultifator berdiri di sana. Meskipun dia kurus dan memiliki mata yang licik, dia memancarkan aura yang sangat kuat. Aura itu telah jauh melampaui rana esensi hitam. Bumi abadi. Eh. Ekspresi terkejut melintas di mata Earth Immortal yang kurus ketika dia meleset. Dia tidak menyangka bahwa serangan diam-diamnya pada Immortal Hitam kelas 6 akan gagal. Selanjutnya, dia bahkan tidak melihat bagaimana Immortal Hitam kelas 6 lolos dari gerakan pembunuhannya. Menarik. Earth Immortal yang kurus berbalik dan menatap Suzimo yang tidak jauh. Dia mengulurkan telapak tangannya dan tertawa. Serahkan belati itu. Seorang Immortal Hitam kelas 6 sepertimu tidak layak memiliki senjata suci seperti itu. Sedikit mengernyit, Suzimo ragu-ragu sejenak sebelum melemparkan belati giyok yang baru saja diperolehnya. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Di depan seorang ahli Earth Immortal, akan sulit baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia melepaskan divine power kecepatan ekstrim dari Golden Rock. Tidak perlu baginya untuk menyinggung orang ini atas harta Dharma. Selain itu, ada banyak orang di sini. Tidak ada gunanya baginya untuk memiliki konflik dengan dewa bumi ini. Kamu bijaksana. Earth Immortal yang kurus menerima belati giyok dan melihatnya. Dengan ekspresi senang, dia membalik telapak tangannya dan menyimpan belati giyok. Suzimo mundur kekejauhan setelah melemparkan belati giyok. Tunggu. Earth Immortal yang kurus bergoyang dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghalangi jalan Suzimo dan mencibir, siapa yang mengisinkanmu pergi. Exalted Immortal, bahkan ada peluang yang lebih besar di jurang maut. Tidak perlu bagimu untuk membuang waktumu pada Black Immortal sepertiku. Hati Suzimo tenggelam tetapi dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Huff. Earth Immortal yang kurus menyeringai dan melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa yang menyelimuti Suzimo saat dia bertanya dengan dingin, teknik apa yang kamu gunakan untuk menghindari seranganku sebelumnya? Suzimo merasa seolah-olah dia telah jatuh kerawa dan berada di bawah tekanan besar. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Ekspresi Suzimo dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Aku akan mencari jiwamu dan melihatnya secara pribadi. Mata Earth Immortal yang kurus bersinar dengan ganas saat dia mengulurkan tangan dan meraih bagian atas kepala Suzimo. Melawan kekuatan kesadaran roh dewa bumi, Suzimo harus mengedarkan kidarahnya dan melepaskan semua kartu asnya jika dia ingin membebaskan diri. Namun, itu akan mengekspos tubuh sejati terate hijau. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Earth Immortal. Rekan Taois, apakah kamu tidak berlebihan? Saat itu, suara lembut terdengar di udara tidak jauh. Segera setelah itu, kesadaran roh yang lebih kuat menerobos masuk dan meniadakan kesadaran roh dewa bumi yang kurus. Pada saat yang sama, ki esensi langit dan bumi di depan Suzimo berfluktuasi dengan hebat. Dalam waktu singkat, bila esensi ki terbentuk dan menebas ke arah Earth Immortal yang kurus. Earth Immortal yang kurus memiliki ekspresi muram dan sedikit ketakutan melintas di matanya, seolah-olah dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia mundur dengan tergesa-gesa dan berteriak pelan, siapa itu? Setelah lolos dari kematian, Suzimo juga menoleh. Dua sosok berdiri di udara, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki sosok yang perkasa dan rambutnya yang panjang menutupi bahunya. Dia agak tampan tetapi yang paling menarik adalah matanya yang dalam dan melankolis, seolah-olah dia telah melihat melalui perubahan hidup. Wanita itu memiliki fitur yang tak tertandingi dan kulit yang lebih putih dari salju. Matanya seperti air dan jari-jarinya ramping. Dia memiliki sikap yang halus dan memancarkan aura dunia lain. Keduanya mengenakan jubah putih yang bersih. Berdiri bersama, mereka tampak seperti pasangan abadi yang sangat halus. Kalian siapa? Earth Immortal yang kurus sedikit mengernyit. Pria melankolis itu tersenyum. Rekan Taois, Dewa Hitam ini telah menyerahkan belati itu kepadamu. Mengapa kamu mencoba membunuhnya? Huff. Earth Immortal yang kurus mencibir, jadi bagaimana jika aku ingin membunuhnya? Seorang Dewa Hitam dari dunia bawah seperti semut. Jadi bagaimana jika aku menginjaknya sampai mati? Biarkan saya menyarankan Anda berdua untuk mengurus bisnis Anda sendiri dan tidak membuat diri Anda terbunuh. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, Earth Immortal yang kurus menyentuh lencana dipinggangnya dengan santai. Pria melankolis itu memiliki ekspresi acuh tak acuh. Four Corner Island hanyalah sekte kelas hitam. Itu tidak seberapa di Great Jean Immortal Kingdom. Lencana dipinggang kurus Earth Immortal adalah lencana sekte Four Corner Island. Awalnya, dia ingin menggunakan nama sektenya untuk mengintimidasi mereka berdua. Memikirkan bahwa pria melankolis itu tidak tergerak. Earth Immortal yang kurus itu marah. Dia ragu-ragu sejenak dan memelototi Suzimo sebelum berbalik untuk pergi, memasuki jurang tak lama kemudian. Suzimo menghela nafas lega. Sesampainya di depan pasangan itu, dia membungkuk dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu, Dewa yang diagungkan. Saya tidak akan melupakan anugerah penyelamat hidup Anda. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Tidak banyak. Pria melankolis itu mengangguk sedikit tanpa mengatakan apa-apa. Meskipun tidak banyak, selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang akan menyinggung Earth Immortal yang kurus karena Black Immortal seperti Suzimo. Wanita berpakaian putih itu memandang Suzimo dan bertanya, apakah kamu juga di sini di jurang untuk mencari peluang? Betul sekali. Saya di sini untuk mencoba keberuntungan saya. Suzimo tidak menyembunyikan apapun. Wanita berpakaian putih itu berkata, jurang ini sangat luar biasa dan membuat banyak ahli khawatir. Sepanjang jalan, kami menemukan beberapa teladan di peringkat bumi saja. Ada juga beberapa ahli surga abadi. Pria melankolis itu melanjutkan dengan ekspresi muram. Wanita berpakaian putih berkata dengan lembut, mengingat kultifasi Anda, kemungkinan besar Anda akan mati di jurang maut. Kamu harus hati-hati. Meskipun wanita berpakaian putih itu tidak mengatakannya secara eksplisit, dia mengingatkan Suzimo untuk tidak mengambil risiko. Terima kasih atas pengingatmu, dewa yang diagungkan. Suzimo mengucapkan terima kasih sekali lagi. Pria melankolis dan wanita berpakaian putih itu menganggup kepada Suzimo sebelum berbalik untuk pergi, menghilang ke dalam jurang tanpa meninggalkan nama. Bab 1874, kabut hitam yang menakutkan. Jumlah pembudidaya di luar jurang berkurang dan kebanyakan dari mereka sudah melompat ke dalamnya. Suzimo merenung sejenak dan tidak pergi. Ketika dia tiba di tepi jurang, tripot kotak perunggu sedikit bergetar, seolah-olah sangat bersemangat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika dia mendapatkan fragment harta karun roh di pasar malam di Dragon Abyss City, tripot kotak perunggu hanya bergidik dan tidak memiliki banyak reaksi. Bagi Suzimo, tripot kotak perunggu telah lama mendapatkan perasaan. Pasti ada alasan untuk reaksi tripot kotak perunggu. Pada pemikiran itu, Suzimo tiba di tepi jurang dan melihat ke bawah. Dia mengendalikan tubuhnya dan turun dengan hati-hati. Tak lama, perasaan aneh muncul di hati Suzimo. Seolah-olah dia telah melewati penghalang yang seperti air dan tiba di dimensi yang sama sekali berbeda dari Dragon Abyss Star. Suzimo berhenti sejenak dan terus tenggelam. Lama kemudian, dia tiba di dasar jurang. Ada aura jahat di dasar jurang. Itu tandus dan tak bernyawa dengan beberapa tulang putih berserakan. Suzimo mengamati sekelilingnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa jantungnya berdetak kencang setelah turun, seolah-olah bencana akan segera turun. Suzimo memusatkan perhatiannya dan berjalan menuju bagian depan jurang di mana cahaya surgawi berasal. Sepanjang jalan, dia melihat banyak Dewa Hitam dengan alam kultivasi yang berbeda. Tidak seperti Suzimo, Dewa Hitam bersemangat. Beberapa dari mereka baru saja memperoleh harta Dharma yang meledak dari cahaya surgawi dan perjalanan mereka tidak sia-sia. Namun, sebagian besar Dewa Hitam tidak mau pergi begitu saja dan ingin terus maju untuk mencari peluang lain. Setelah berjalan beberapa saat lagi, Suzimo tiba-tiba berhenti di jalurnya. Saat itu, cahaya surgawi di ujung jurang menghilang dengan cepat dan cahaya itu ditarik kembali. Seluruh jurang jatuh ke dalam kegelapan dalam waktu singkat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang telah mendapatkan harta karun tertinggi itu? Bahkan jika seseorang mendapatkannya, pasti akan ada pertempuran berdarah. Kepemilikan utama dari harta itu masih belum diketahui. Petik 2. Seorang kultivator tidak jauh berbisik. Benar-benar ada yang aneh dengan jurang ini. Agret 7 Black Immortal berkata, Secara logika, mengingat kultivasi kami, visi kami tidak akan terpengaruh bahkan dalam kegelapan. Namun, penglihatan dan kesadaran roh saya sangat terbatas setelah memasuki jurang maut. Saya juga. Orang yang berbicara adalah Immortal Hitam kelas 8. The Black Immortals terus maju dalam kegelapan. Namun, Su Zemo memiliki ekspresi muram saat dia menatap ke depan tanpa bergerak. Dia adalah tubuh sejati teratai hijau. Meskipun visinya sangat terbatas di jurang, itu jauh lebih kuat daripada Dewa Hitam lainnya. Dia bisa dengan jelas melihat kabut hitam besar melonjak dari depan jurang seperti air pasang. Beberapa Dewa Hitam tidak jauh darinya belum menyadari ini. Dikatakan bahwa ada kabut hitam misterius di jurang ini sepanjang tahun dan tidak ada makhluk hidup di Dragon Abyss Star yang bisa mendekatinya. Hanya karena cahaya surgawi yang meledak dari jurang baru-baru ini, kabut hitam misterius itu dihilangkan. Sekarang setelah cahaya surgawi hilang, kabut hitam misterius menyelimuti segalanya sekali lagi. Saat Su Zemo hendak mengingatkan mereka, tangisan tragis terdengar dari kabut hitam di depan. Ah! Pupil Su Zemo mengerut seketika. Agret tujuh Black Immortal jatuh ke dalam kabut hitam dan jatuh dengan kaku tanpa kehidupan dalam dua nafas. Ah! Apa itu? Ini buruk! Kabut hitam ada di sini! Petik dua! Cepat dan kabur! Dewa Hitam di jurang dalam kekacauan dan ingin melarikan diri dari jangkauan kabut hitam misterius, tetapi mereka tidak bisa. Kabut hitam melonjak di atas kepala banyak Dewa Hitam juga. Beberapa Dewa Hitam baru saja melayang ke udara ketika mereka menabrak kabut hitam dan jatuh sebagai mayat. Di sisi lain, Su Zemo melihat beberapa ahli Earth Immortal melepaskan kesadaran roh dan kekuatan surgawi mereka untuk melakukan perjalanan melalui kabut hitam. Itulah perbedaan dalam kultivasi. Kabut hitam misterius bisa membunuh Dewa Hitam dengan mudah tetapi tidak bisa melukai Dewa Bumi. Fufu Seorang ahli Immortal Bumi menyapu melewati kepala banyak Dewa Hitam dan mencibir, beraninya sekelompok semut datang ke sini dengan alam kultivasi yang begitu rendah. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Su Zemo mundur dengan cepat dengan ekspresi waspada. Meskipun tubuh sejati terate hijau kuat, dia tidak berani mengambil risiko untuk bersentuhan dengan kabut hitam. Namun, dia terpaksa berhenti setelah mengambil beberapa langkah. Di belakangnya, sejumlah besar kabut hitam misterius juga menyelimuti. Tidak ada tempat untuk lari. Awalnya, ada banyak Dewa Hitam yang berteriak di sekitarnya. Namun, dalam waktu singkat itu, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Semua Dewa Hitam di sekitarnya mati dalam kabut hitam misterius. Su Zemo tidak berani ragu ketika dia melihat kabut hitam melonjak. Dia menyalurkan kidarahnya dan sinar cahaya hijau bersinar di sekelilingnya. Namun, cahaya hijau hanya menyebabkan kabut hitam di sekitarnya berhenti sejenak. Kabut hitam misterius menyelimutinya dengan cepat sekali lagi. Cahaya hijau meredup dengan cepat di kabut hitam juga. Kabut hitam misterius memancarkan aura kematian yang membusuk dan sangat menakutkan. Su Zemo menyalurkan roh esensinya dan menyulap api Samadhi Dao yang mengelilinginya. Api Samadhi Dao membakar dan memurnikan kejahatan tanpa gagal. Namun, ketiga bola api itu padam saat disentuh oleh kabut hitam. Su Zemo terkejut. Dia merilis Heaven Slying Sword Art, Earth Slying Sword Art dan banyak Divine Power dan Secret Skill sekaligus, ingin bertahan melawan korosi dari kabut hitam misterius. Namun, kartu truf itu hanya menunda sedikit. Tak lama, kabut hitam menyelimutinya sekali lagi. Su Zemo melambaikan lengan bajunya dan melepaskan tanah hidup sembilan surga. Pasir kuning melonjak dan bersinar dengan cahaya kemasan, membentuk penghalang di sekelilingnya. Tanah hidup sembilan surga memang luar biasa. Kabut hitam menyelimutinya tetapi tidak bisa merusak cahaya kemasan di atas pasir kuning. Namun, sebagian besar kabut hitam meresap melalui celah di pasir kuning dan melingkar ke arah Su Zemo. Su Zemo mengeluh dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa kesudut oleh kabut hitam misterius bahkan sebelum dia menemukan peluang atau harta apapun. Meskipun dia sudah melepaskan semua kartu trufnya, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan korosif yang menakutkan dari kabut hitam misterius. Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Su Zemo mencengkeram tinjunya dengan lembut. Ini benar-benar akan menjadi kematian yang salah menurut pendapatnya. Su Zemo marah dan memiliki ekspresi mengancam. Matanya bersinar dengan cahaya surgawi saat dia tiba-tiba meraum di kabut hitam di sekitarnya. Itu seperti raungan naga dan tangisan Phoenix yang berisi keinginan tertinggi. Tiba-tiba, seolah-olah mereka merasakan sesuatu, kabut hitam misterius di sekitarnya berhenti di depan Su Zemo sebelum menghilang. Bab 1875, Harta Karun Dharma Tingkat Surga Kabut hitam di sekitarnya masih bergelombang dan berubah. Namun, untuk beberapa alasan, meskipun kabut hitam melonjak tiga kaki di sekitar Su Zemo, kabut itu tidak bergerak maju dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Terkejut dan senang, Su Zemo mencoba mengambil beberapa langkah ke depan. Kabut hitam juga melonjak ke belakang dan masih dalam jarak tiga kaki darinya tanpa melintasi setengah inci. Mungkinkah itu terkait dengan Dragon Phoenix Roarku? Su Zemo berdiri di tempat dan merenung sejenak. Tanpa jawaban yang akurat, dia memutuskan untuk terus maju. Banyak dewa hitam mati dalam kabut hitam misterius dan Su Zemo tidak menyianyiakannya. Dia berjalan ke dewa hitam dan menyimpan tas penyimpanan mereka. Dalam waktu singkat itu, wajah para dewa hitam yang jatuh sudah dipenuhi dengan bintik-bintik hitam yang terlihat sangat aneh seperti Liform Ortiz. Kabut hitam di sekitarnya membatasi jangkauan penglihatan Su Zemo dan deteksi kesadaran roh. Dia tidak berjalan cepat. Tak lama, Su Zemo tiba-tiba melihat cahaya redup berkedip tidak jauh di sebelah kirinya. Mungkinkah itu harta karun? Jantung Su Zemo berdetak kencang saat dia mengikuti cahaya redup. Setelah puluhan langkah, Su Zemo berhenti dan memfokuskan pandangannya, tertegun. Dalam kabut hitam tidak jauh di depan, seorang pemuda berdiri. Meskipun dia terlihat muda, dia sudah berkultivasi kerana esensi hitam level 6 dan berada di ranah yang sama dengannya. Dalam keadaan normal, dewa hitam tidak bisa bertahan melawan korosi kabut hitam. Namun, ada penghalang hijau samar di sekitar pemuda yang berkilauan dan dipenuhi retakan. Su Zemo bisa melihatnya dengan jelas. Sebuah liontin giyok tergantung di pinggang pemuda itu. Kekuatan yang dilepaskan oleh liontin batu giyok adalah alasan mengapa penghalang hijau samar dibentuk untuk bertahan melawan kabut hitam misterius. Namun, jelas bahwa liontin batu giyok itu akan hancur juga. Tanpa perlindungan penghalang, pemuda itu pasti akan mati dengan liontin batu giyok hancur. Penglihatan Su Zemo jauh melampaui rekan-rekannya. Karena itu, Su Zemo berdiri di kabut hitam dan menatap pemuda itu. Namun, pemuda itu tidak dapat melihat Su Zemo. Dalam penglihatannya, sekelilingnya dipenuhi dengan kabut hitam misterius yang melonjak terus-menerus. Pria muda itu sedikit terengah-engah dan wajahnya dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Dia mengepalkan tinjunya dan melebarkan matanya. Dia melihat semakin banyak retakan pada penghalang dan matanya yang jernih dipenuhi dengan keputus asaan. Retakan, retakan, retakan. Suara dari penghalang itu bergidik, seperti suara kematian. Bang! Terdengar suara renyah. Penghalang di sekelilingnya tidak dapat menahan korosi konstan dari kabut hitam misterius dan hancur. Liontin batu giyok di pinggangnya hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Mata pemuda itu meredup. Dia tahu betul apa yang akan terjadi padanya jika dia dimakan oleh kabut hitam. Dia menyaksikan Dewa Hitam kelas 7 dan 8 yang lebih kuat darinya mati dalam kabut hitam satu demi satu. Jika bukan karena Liontin giyok yang diberikan kepadanya oleh ayahnya, dia tidak akan bertahan sampai sekarang dan akan mati di sini. Pria muda itu menghela nafas dalam dan hanya bisa menonton tanpa daya saat kabut hitam melonjak. Tiba-tiba, mata pemuda itu melebar karena terkejut. Seseorang berjalan keluar dari kabut hitam di depan. Orang itu memiliki rambut hitam dan jubah hijau. Dia memiliki fitur halus dan ekspresi tenang saat dia berjalan santai melalui kabut hitam yang menakutkan. Saat kabut hitam misterius hendak melahapnya, kabut hitam di sekitarnya mundur setelah orang itu berjalan perlahan. Secara naluriah, mulut pemuda itu ternganga dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Itu kamu. Ketika orang itu mendekat, pemuda itu bertanya dengan kaget. Anda kenal saya. Suzimo mengangkat alisnya sedikit dan menatap pemuda itu, bertanya sebagai gantinya. Ah, aku pernah melihatmu sekali. Pria muda itu tampak sedikit takut dan menundukkan kepalanya sedikit. Ketika kamu bertarung melawan pasukan serigala jahat di bawah kota naga abis. Suzimo tersenyum. Pertempuran di bawah Dragon Abyss City mengkhawatirkan banyak pembudidaya. Untuk berpikir bahwa pemuda ini akan menyaksikan pertempuran itu juga. Saudara Suzimo, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pria muda itu tersadar dari pingsannya tak lama kemudian dan hendak berlutut di hadapan Suzimo. Tidak perlu untuk itu. Melambaikan lengan bajunya, Suzimo membawa pemuda itu ke atas. Di sini berbahaya dan aku tidak bisa menjagamu. Pergi sesegera mungkin setelah saya mengirim anda keluar. Petik 2. Baik. Pemuda itu cerdas dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Suzimo membawa pemuda itu bersamanya dan sepasang sayap rok tumbuh dari punggungnya. Sosoknya naik dengan cepat dan dia kembali ke puncak jurang tak lama kemudian. Setelah meninggalkan jangkauan kabut hitam, Suzimo menurunkan pemuda itu. Ayo, hati-hati. Dengan mengatakan itu, Suzimo berbalik dan melompat ke dalam jurang. Saudara Suz, kamu juga harus berhati-hati. Pria muda itu berteriak dari belakang, Nama saya Su Xiaotian. Jika kamu pergi ke Dragon Abyss City lagi, ingatlah untuk mencariku. Sosok Suzimo sudah menghilang ke dalam kabut hitam. Pria muda itu berdiri di tepi jurang dan menatap kabut hitam sejenak dengan ekspresi marah. Namun, dia masih memilih untuk pergi dan berlari ke kejauhan. Tak lama, Suzimo kembali ke dasar jurang dan terus maju. Awalnya, tulang-tulang di tanah berserakan. Saat ia berkelana lebih dalam, jumlah tulang meningkat. Setelah berjalan beberapa saat lagi, Suzimo melihat mayat lengkap di tanah tidak jauh. Mayat itu relatif terpelihara dengan baik dan pakaiannya agak kuno. Itu sangat berbeda dari pakaian di Dragon Abyss Star, tidak ada yang tahu sudah berapa lama orang ini mati. Suzimo berjalan ke depan dan melambaikan lengan bajunya, ingin menggulung tas penyimpanan di pinggang mayat. Jubahnya menyentuh mayat dengan lembut dan mayat itu berubah menjadi debu, berhamburan ke dalam kabut hitam dan menghilang. Seketika, tas penyimpanan berubah menjadi abu. Anda telah mendengar, sepertinya ada harta Dharma tingkat surga di jurang ini. Aku dengar ada lebih dari satu. Aku ingin tahu apakah kita bisa mendapatkannya. Saat itu, sebuah percakapan terdengar dari kabut hitam tidak jauh. Suzimo sedikit mengernyit dan berhenti di jalurnya. Ledakan. Saat itu, keributan terdengar dari jurang. Segera setelah itu, cahaya surgawi meledak dari ujung jurang dan menembak ke segala arah, melewati kabut hitam dan membawa cahaya tanpa akhir. Ah, itu adalah harta Dharma tingkat surga. Cepat dan rebut. Serangkaian teriakan terdengar dari kabut hitam di sekitarnya. Ini terjadi sebelum Suzimo memasuki jurang maut. Namun, sebagian besar harta Dharma yang dirilis pada saat itu adalah kelas bumi. Awalnya, Suzimo memperoleh belati giyok. Namun, itu direnggut oleh earth immortal yang kurus dan dia hampir terbunuh. Tapi sekarang, ada harta Dharma tingkat surga di cahaya surgawi. Ketika cahaya surgawi tiba di langit, Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa ada lonceng kuno, kuali giyok, pedang terbang, payung kuno hitam pekat. Cahaya surgawi yang dilepaskan oleh harta Dharma menyebarkan kabut hitam dan menerangi jurang seperti siang hari. Awalnya, Suzimo berada di kabut hitam dan maju di dasar jurang. Penglihatannya terbatas dan dia tidak bisa melihat sekelilingnya. Sekarang setelah banyak harta Dharma lahir, Suzimo mendongas secara naluriah dan ekspresinya berubah. Bab 1876, Kecapi dan Seruling Di udara di atas jurang, ada banyak dewa bumi yang tersebar di atas kepala Suzimo, setidaknya ada seratus dari mereka. Awalnya, kabut hitam di jurang menyelimuti sekeliling dan menghalangi pandangan seseorang. Suzimo merabah-rabah ke depan di dasar jurang dan tidak menyadari bahwa dia telah tiba di bawah banyak dewa bumi. Tentu saja, ketika banyak harta Dharma muncul, bahkan jika para ahli Earth Immortal di udara melihat Suzimo, tidak ada yang akan mengganggu. Lonceng kuno itu milikku. Seorang Earth Immortal mengulurkan tangan dan meraih lonceng kuno yang memancarkan cahaya abadi yang kabur. Huff, mengingat kultivasi Anda, Anda tidak layak menggunakan lonceng kuno ini. Petik 2 Kelas 7 Earth Immortal lainnya menyerang dan menunjuk ke Earth Immortal di depannya. Sebuah kapak raksasa terbentuk dan gelombang tsunami muncul di belakangnya, menebas dengan kekuatan yang mengerikan. Enyah. Pakar Earth Immortal lainnya menyerbu dan mengulurkan telapak tangannya, meraih kapak yang turun di udara saat dia berteriak, Frost Immortal Hand. Telapak tangan raksasa yang dingin terbentuk. Suhu di jurang turun dan surga dan bumi esenski tampaknya membeku. Itu adalah kekuatan surgawi yang lebih besar. Retakan, retakan, retakan. Sebelum kapak turun, gelombang di belakangnya langsung membeku. Tangan abadi Frost meraih dengan paksa dan menghancurkan kapaknya. Di udara, pertempuran antara dewa bumi pecah. Seni abadi dan kekuatan surgawi turun satu demi satu dan harta dharma mengamuk, menyebabkan kiesensi langit dan bumi di jurang berfluktuasi dengan hebat. Battle Royale sangat tragis saat dimulai. Beberapa dewa bumi mati dalam pertempuran yang kacau dan jatuh dari udara, memenuhi udara dengan darah dan bau busuk yang memuakan. Di bawah, Su Zemo memiliki ekspresi muram dan tidak berani diam di tempat. Dalam sekejap, dia mundur dari medan perang, takut dia akan terlibat oleh kekuatan pertempuran imortal bumi. Mengingat kultivasinya saat ini, dia pasti akan mati jika dia terlibat dalam pertempuran seperti itu. Untungnya, perhatian banyak dewa bumi terfokus pada perjuangan untuk harta dharma dan tidak ada yang peduli dengan Su Zemo di bawah. Tiba-tiba, suara sitar bergema tanpa henti dari jurang. Suara sitar sepertinya dipenuhi dengan kekuatan aneh. Setelah terdengar, banyak ahli earth immortal yang awalnya bertarung dengan intens di udara berhenti satu demi satu. Banyak dewa bumi melebarkan mata mereka dalam kebingungan. Semua orang tampak membeku di udara oleh suara sitar. Segera setelah. Di tengah suara samar sitar, serangkaian suara lain dari seruling bisa terdengar. Itu menyedihkan dan manis, berlama-lama tanpa henti. Berdebar. Berdebar. Para ahli earth immortal di udara jatuh dari udara satu demi satu seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka dan menabrak tanah dengan keras. Baik itu dewa bumi kelas satu atau sembilan, tidak ada dari mereka yang selamat. Dalam sekejap mata, seratus ahli immortal bumi jatuh. Para ahli earth immortal mengungkapkan senyum aneh. Set. Su Zemo terkesiap. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tidak ada lagi kehidupan di para ahli immortal bumi itu. Seratus dewa bumi mati dalam suara sitar dan seruling. Saat itu, pandangan Su Zemo kabur. Su Zemo merasa seolah-olah roh esensinya akan runtuh dan jiwanya menghilang ketika dia mendengar suara samar sitar dan seruling. Ah! Su Zemo menggeram dan menggelengkan kepalanya dengan marah, ingin melepaskan diri dari suara sitar dan seruling. Namun, suara sitar dan seruling tidak ada habisnya dan melonjak ke telinganya. Kekuatan yang tak terduga meresap ke dalam kesadarannya dan dia tidak bisa melawan atau membebaskan diri. Mata Su Zemo lesu dan senyum aneh berangsur-angsur muncul di wajahnya, itu identik dengan para ahli earth immortal yang meninggal. Tiba-tiba, sebuah perubahan terjadi dalam kesadaran Su Zemo. Kekuatan jahat meresap ke dalam kesadarannya dan membuat kontak dengan tripod kotak perunggu, menyebabkannya bergetar. Kata-kata Sansekerta Emas Misterius muncul di dinding bagian dalam utuh dari tripod persegi perunggu satu demi satu. Mereka surgawi dan damai, dan setiap kata memiliki kekuatan yang mengejutkan. Om, Ma, Mi, Pa. Serangkaian bahasa Sansekerta Kuno terdengar dalam kesadaran Su Zemo dan hantu Buddha muncul, melantunkan dengan keras dengan cara surgawi yang bergema melalui kesadarannya. Awalnya, Su Zemo sulit melarikan diri dari kematian melawan suara sitar dan seruling. Tapi sekarang, suara Sansekerta yang luas menekan suara sitar dan seruling sepenuhnya dan secara bertahap mengeluarkannya dari kesadarannya. Su Zemo secara bertahap bangun dan sadar kembali. Astaga, astaga. Saat itu, di ujung jurang, dua cahaya surgawi melesat dan berhenti tidak jauh dari Su Zemo. Yang di sebelah kiri adalah sitar kuno yang panjangnya sekitar 3 kaki 6 inci dengan total 7 senar. Itu terbuat dari kayu pohon parasol dan memiliki desain yang kaya dan indah. Pola yang rusak seperti naga dan dipenuhi dengan persona kuno. Suara samar sitar sebelumnya datang dari sitar ini. Meskipun tidak ada yang memainkan sitar, suara sitar terus berlanjut. Namun, roh esensi Su Zemo diselimuti oleh bahasa Sansekerta yang luas dan suci dan sulit untuk suara sitar yang menakutkan meresap. Di sebelah kanan adalah seruling bersendi sembilan hitam pekat. Angin sepoi-sepoi bertiup dan suara aneh terdengar dari delapan lubang. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, Su Zemo tidak akan percaya bahwa seratus dewa bumi sebelumnya telah mati karena kecapi dan seruling di depannya. Sitar dan seruling memancarkan aura kuno. Lebih penting lagi, tidak ada fluktuasi kesadaran roh pada sitar dan seruling kuno. Dengan kata lain, kedua harta dharma itu belum memiliki pemiliknya. Mungkinkah itu harta dharma yang hidup? Jantung Su Zemo berdetak kencang. Situasi seperti itu hanya akan terjadi jika harta dharma itu hidup. Saat itu, sitar kuno dan seruling berputar di sekitar Su Zemo beberapa kali, seolah-olah mereka sedang mengamatinya. Setelah itu, sitar dan seruling kuno mendekati Su Zemo secara bertahap. Pada saat itu, Su Zemo tidak bisa lagi merasakan niat membunuh dari dua harta dharma. Harta dharma hidup seperti ini setara dengan memiliki perasaan. Setelah kehilangan tuan mereka, mereka bisa memilih tuan baru sendiri. Saat ini, ketika kecapi dan seruling kuno melihat bahwa Su Zemo dapat bertahan melawan suara mereka, mereka bingung dan sudah memiliki niat untuk memilih dia sebagai tuan mereka. Su Zemo diam-diam senang ketika dia menyadari bahwa mereka adalah dua harta dharma yang hidup. Kesadaran rohnya bergerak dan dia memanggil tripot kotak perunggu, bersiap untuk memberi makan sitar kuno dan seruling ke sana. Tanpa diduga, saat tripot kotak perunggu muncul, sitar kuno dan seruling berhenti, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, suara kecapi dan seruling menghilang. Sitar dan seruling kuno benar-benar sunyi. Saat berikutnya, sitar kuno berubah menjadi seberkas cahaya dan berbalik untuk melarikan diri, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya. Seruling kuno mengikuti dari belakang. Dua harta dharma itu sangat cepat dan menghilang sebelum Su Zemo bisa bereaksi. Dua harta dharma yang hidup itu ditakuti. Su Zemo memegang tripot kotak perunggu dan membeku di tempat, tercengang. Bab 1877 memperbaiki tripot kuno. Kecepatan sitar dan seruling kuno sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka menghilang, hanya menyisakan mayat di tanah. Su Zemo melihat ratusan mayat earth immortal di sekitarnya dan merenung sejenak sebelum maju untuk mengumpulkan tas penyimpanan para ahli earth immortal. Meskipun dewa bumi itu mati, tas penyimpanan mereka masih memiliki jejak kesadaran roh mereka. Su Zemo tidak bisa menghapus jejaknya juga tidak bisa melihat apa yang ada di tas penyimpanan dewa bumi. Namun, tas penyimpanan seratus dewa bumi bukanlah keuntungan kecil. Su Zemo terus maju di sepanjang jurang. Pada saat itu, jumlah mayat di jurang meningkat. Seolah-olah pertempuran yang sangat tragis telah terjadi di sini bertahun-tahun yang lalu. Tak lama kemudian, tripot kotak perunggu dalam kesadaran Su Zemo sedikit bergetar. Mungkinkah ada harta dharma yang hidup di sekitar sini? Jantung Su Zemo berdetak kencang dan dia mulai mencari-cari. Tak lama, gagang pedang memang terbuka di antara dua mayat. Su Zemo maju dan mencengkeram gagang pedangnya, mencambuknya keluar. Dentang. Sebuah pedang ditarik keluar dari debu dan mengeluarkan dengungan pedang yang jelas. Sayangnya, pedang itu penuh dengan retakan. Bahkan jika itu adalah harta dharma yang hidup, itu tidak lagi memiliki perasaan dan jelas lumpuh. Pergelangan tangan Su Zemo bergetar lembut. Tidak dapat menahan kekuatan, pedang itu hancur menjadi banyak pecahan dan berserakan di tanah. Bagi sebagian besar pembudidaya, pecahan-pecahan itu tidak berguna. Namun, untuk tripot kotak perunggu, bahkan jika itu adalah pecahan harta karun roh, itu masih bisa menyaring dan menyerapnya untuk memperbaiki retakan pada tripot. Melambaikan lengan bajunya, Su Zemo menyingkirkan pecahan pedang dan melemparkannya ke tripot kotak perunggu. Memang, panas yang sangat mengerikan meledak dari tripot dan mulai memperbaiki pecahan pedang, menyerap kekuatan di dalam untuk memperbaiki retakan. Tentu saja, ada terlalu banyak retakan pada tripot. Bahkan setelah melahap pecahan itu, hanya dua atau tiga retakan yang diperbaiki. Masih akan lama sebelum dinding tripot kedua dapat diperbaiki sepenuhnya. Setelah melahap pecahan harta karun roh, perubahan juga terjadi pada dinding pertama tripot kotak perunggu. Jika Su Zemo tidak memperhatikan perubahan pada tripot kotak perunggu, dia mungkin juga tidak akan menyadarinya. Dinding pertama dari bronze square tripot telah lama diperbaiki. Tapi sekarang, Su Zemo menangkap jejak kehidupan di dinding. Su Zemo melihat ke arah naga surgawi yang hidup seperti yang terukir di dinding luar dari bronze square tripot dengan mata terpejam dalam pemikiran yang mendalam. Saat itu, karena dia melahap pecahan harta karun roh, naga suci di dinding luar membuka matanya dan memberikan kepadanya keterampilan rahasia yang kuat dari ras naga. Setelah memberikan skill rahasia itu, mata divine dragon itu tertutup sekali lagi. Tidak ada lagi aktivitas di dinding tripot. Sekarang dia merasakan perubahan seperti itu, sebuah tebakan muncul di benak Su Zemo. Jika ada cukup harta dharma atau pecahan harta karun roh, apakah naga dewa di dinding tripot akan terbangun sekali lagi? Perubahan macam apa yang akan dibawa oleh naga suci yang terbangun ke tripot kotak perunggu? Meskipun Su Zemo telah mendapatkan tripot kotak perunggu untuk waktu yang lama, sampai sekarang, dia hanya tahu sedikit tentangnya. Dia tidak tahu asal-usul, tingkat, fungsi, kekuatan, atau kekuatan surgawi dari tripot. Mungkin rahasia tripot kuno hanya bisa terungkap setelah bronze square tripot benar-benar diperbaiki. Su Zemo menarik nafas dalam-dalam dan terus maju. Dia tidak cepat dan sangat berhati-hati. Tak lama, tripot kotak perunggu bergetar sekali lagi. Hem, harta dharma makhluk hidup lainnya. Senang, Su Zemo mencari-cari di sekitarnya dengan tergesa-gesa. Tak lama, dia menemukan lonceng kuno yang rusak di bawah mayat. Tanpa ragu, Su Zemo melemparkan lonceng kuno itu ke dalam tripot kotak perunggu untuk dimakan. Beberapa retakan lagi di dinding tripot kedua diperbaiki. Saat Su Zemo menjelajah lebih dalam, dia bisa menemukan harta dharma hidup yang tertinggal dari pertempuran di antara mayat-mayat secara berkala. Tentu saja, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tas penyimpanan para ahli imortal yang disempurnakan berubah menjadi abu dan banyak barang dan harta di dalamnya tidak dapat menahan pembaptisan waktu dan berubah menjadi debu. Hanya harta dharma yang hidup yang tersebar di jurang maut yang bisa dilestarikan sampai sekarang. Tentu saja, harta dharma yang hidup itu tidak lagi memiliki perasaan dan dihancurkan oleh waktu. Meski begitu, harta dharma yang hidup itu adalah suplemen yang bagus untuk tripod kotak perunggu. Su Zemo terkejut sekaligus senang saat dia maju. Dia senang karena dinding kedua dari bronze square tripod sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Fluktuasi kekuatan hidup di dinding tripod pertama juga meningkat. Meskipun naga dewa yang terukir di dinding tripod masih menutup matanya, sepertinya dia bisa bangun kapan saja. Sepanjang jalan, Su Zemo secara bertahap menyadari bahwa jurang ini adalah medan perang kuno. Saat itu, pertempuran besar-besaran pasti telah terjadi agar begitu banyak mayat dan harta dharma hidup tersebar. Ini berarti bahwa banyak ahli imortal yang sempurna mati dalam pertempuran ini saat itu. Yang mengejutkan Su Zemo adalah dia melihat begitu banyak mayat ahli keabadian sempurna bahkan sebelum dia mencapai ujung jurang maut. Jika itu masalahnya, apa yang ada di ujung jurang? Mungkinkah keberadaan yang lebih kuat dari imortal yang sempurna telah mati di sini dalam pertempuran saat itu. Seiring waktu berlalu, Su Zemo semakin dekat ke ujung jurang. Faktanya, dia bisa merasakan serangkaian fluktuasi energi yang mendominasi di depan. Pertempuran besar tampaknya telah pecah di ujung jurang. Ada kemungkinan besar bahwa banyak ahli surga abadi bertarung di sana. Pria yang dia lihat mengendarai kereta Wim sebelumnya, surga abadi Luoyang, serta wanita centil yang bahkan dia waspadai. Ada kemungkinan besar bahwa semua ahli itu dikumpulkan di ujung jurang. Su Zemo berhenti di jalurnya dan mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Keuntungannya dari perjalanan ke jurang ini sudah tak terbayangkan. Terlepas dari tas penyimpanan Dewa Bumi dan Dewa Hitam, pecahan harta karun roh yang dikumpulkan di sepanjang jalan dan diumpankan ke tripod kotak perunggu sangat berharga. Dinding kedua dari bronze square tripod hampir setengahnya diperbaiki. Bahkan jika Su Zemo mundur sekarang dan meninggalkan jurang, itu tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Jika dia melanjutkan lebih dalam, masa depannya akan tidak pasti dan itu akan terlalu berbahaya. Mengingat kemampuannya saat ini, tidak mungkin dia bisa melindungi dirinya sendiri. Setiap ahli surga abadi mungkin bisa membunuhnya dengan satu jari. Namun, dia sudah ada di sini. Jika dia mundur dan tidak melihat ujung jurang, dia akan merasa marah. Su Zemo tidak tahu bahwa banyak dewa bumi dan dewa surga di ujung jurang mengalami bencana yang tak terbayangkan. Tidak banyak orang yang bisa meninggalkan bencana ini hidup-hidup. Bab 1878, Spanduk Pemanggilan Jiwa Di dalam jurang, Su Zemo berdiri di tempat dan merenung lama sebelum memutuskan untuk terus maju. Alasan utama mengapa dia datang kali ini adalah untuk mencari beberapa peluang. Namun, dia juga ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalam jurang. Mungkinkah naga surgawi di tripod kotak perunggu telah membawanya ke bintang ini hanya untuk pecahan harta karun roh di jurang maut? Pada saat itu, tripod kotak perunggu memanas dalam kesadarannya dan memancarkan kegembiraan. Su Zemo mengikuti tepi jurang dengan hati-hati dan terus maju. Dia tegang dan bersiap untuk segera melarikan diri jika dia melihat situasinya salah. Di ujung jurang, surga dan bumi esenski berfluktuasi dengan hebat, seolah-olah pertempuran itu intens. Kabut hitam di sekitarnya menjadi sangat tipis setelah gempa susulan. Harta Dharma yang hidup ini milik saya. Siapapun yang berani memasang desain di atasnya akan melawanku, Luoyang, dan mereka akan dibunuh tanpa ampun. Raungan pembunuh terdengar dari ujung jurang. Sebelum dia melihat orang itu, pikiran Su Zemo berkelebat dengan bayangan ahli surga abadi yang arogan mengendarai kereta Wim. Pada saat itu, seorang earth immortal hanya memindainya dengan kesadaran rohnya dan terbunuh. He he. Saat itu, tawa terdengar dari ujung jurang. Sebuah suara wanita menawan dan lembut terdengar, surga abadi Luoyang, Anda baru saja menyambar harta karun roh tujuh kesengsaraan. Anda tidak akan bisa menangani spanduk pemanggilan jiwa ini juga. Lebih baik serahkan padaku. Harta karun roh tujuh kesengsaraan. Ketika Su Zemo mendengar itu, sebuah keraguan melintas di benaknya. Harta karun roh adalah harta dharma yang hidup. Namun, apa arti dari tujuh kesengsaraan yang dikaitkan dengannya? Mungkinkah tingkatan harta dharma makhluk hidup tidak dibagi menjadi tingkatan inferior, menengah, superior dan tertinggi? Itu tidak mustahil. Bagaimanapun, harta dharma yang hidup berarti bahwa ia telah memperoleh perasaan, itu adalah lompatan kualitatif. Tidak peduli apa, satu hal yang pasti, yang disebut spanduk pemanggilan jiwa jelas merupakan harta yang tidak lebih lemah dari harta karun roh tujuh kesengsaraan. Jika tidak, tidak akan ada pertarungan antara heaven immortal Luoyang dan Meiji. Rekan-rekan Taoise. Suara lain terdengar, tidak banyak harta roh yang utuh di medan perang kuno ini. Hampir semuanya diperoleh oleh kalian berdua. Bukankah kalian terlalu serakah? Petik 2. Betul sekali. Kita juga tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Sebuah keributan marah pecah. Mengapa? Kalian tidak yakin? Surga abadi Luoyang bertanya sebagai gantinya. Meiji tertawa. Paling-paling, kita akan terus bertarung dan melihat siapa yang bisa mendapatkan spanduk pemanggilan jiwa ini pada akhirnya. Dalam waktu singkat itu, Suzimo telah tiba di ujung jurang. Mempersempit pandangannya, dia melihat melalui kabut hitam samar. Lusinan sosok berdiri di udara di depan. Setiap sosok dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan dan esensi di sekitarnya melonjak. Meskipun kekuatan lusinan tokoh bervariasi, mereka semua adalah ahli surga abadi. Surga abadi Luoyang dan Meiji juga ada di antara mereka. Pada saat itu, heaven immortal Luoyang sedang memegang spanduk kayu hitam pekat yang panjangnya sekitar tiga kaki. Tidak diketahui dari bahan apa spanduk itu dibuat tetapi sepertinya ada pola yang terukir di atasnya yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Spanduk kayu hitam pekat itu seharusnya adalah spanduk pemanggilan jiwa yang disebutkan sebelumnya oleh surga abadi Luoyang. Pada saat itu, surga abadi Luoyang dikelilingi oleh puluhan ahli surga abadi. Meiji berdiri tidak jauh dan memelototinya sambil tersenyum, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pertempuran akan segera dimulai. Ada lebih dari seribu orang yang tersebar di tanah. Seribu pembudidaya itu bukan dewa hitam, tetapi ahli abadi bumi. Itu karena medan perang di udara sudah ditempati oleh puluhan dewa surga. Untuk menghindari terlibat, seribu dewa bumi hanya bisa turun ke tanah. Sebagian besar ahli Earth Immortal memiliki pemikiran yang sama. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat memperoleh lebih banyak peluang dan harta di ujung jurang maut. Setiap kultifator yang bisa tiba di sini sudah mendapatkan kurang lebih. Ada ratusan mayat yang bertumpuk di tanah berlumuran darah, jelas bahwa pertempuran besar baru saja pecah. Su Zemo memandang dengan kasar. Di antara para ahli Earth Immortal, dia melihat wajah yang familiar, itu adalah Earth Immortal yang kurus yang menyambar belati giopnya. Namun, dia tidak melihat pasangan abadi. Dia tidak tahu apakah mereka sudah pergi atau mati di jurang. Pada saat itu, banyak dewa bumi terfokus pada lusinan dewa surga di udara dan tidak ada yang memperhatikan keberadaan Su Zemo. Atau lebih tepatnya, bahkan jika ada yang melihat Su Zemo, mereka tidak akan menganggapnya serius. Bahkan seribu dewa bumi akan mati di ujung jurang ini jika mereka ceroboh, apalagi hanya dewa hitam. Membunuh. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar di udara. Pertempuran dewa surga pecah sekali lagi. Membakar laut mendidih cakrawala. Starfall. Tebasan surgawi. Petik 2.2. Kekuatan surgawi tertinggi meledak satu demi satu. Seketika, dunia berubah dan pasir dan batu berterbangan saat seluruh jurang bergetar hebat. Di alam Heaven Essence, seseorang dapat menggabungkan Heaven and Earth Essence Ki menjadi kekuatan surgawi tertinggi dan melepaskannya. Kekuatan sebenarnya dari kekuatan surgawi hanya bisa dilepaskan ketika surga dan bumi essence Ki dimasukkan ke dalamnya. Api yang mengamuk melonjak di udara dan seluruh cakrawala terbakar merah. Tsunami melonjak dan menggelegak terus-menerus, benar-benar mendidih. Bintang-bintang kuno turun dari langit satu demi satu. Ini bukan lagi hantu yang dibentuk oleh kekuatan suci. Bintang-bintang sudah terwujud dan turun dengan aura yang tak terhentikan. Surga abadi dikejutkan oleh bintang-bintang kuno dan tidak bisa menahan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Tubuhnya meledak seketika dan darah segar menyebar. Namun, tak lama kemudian, Heaven Immortal merilis Blood Rebirth untuk merekonstruksi tubuhnya. Beberapa ahli Immortal bumi tidak memiliki metode seperti itu dan tidak bisa menghindar tepat waktu. Mereka dikejutkan oleh bintang-bintang dan mati di tempat. Ketika bintang-bintang itu jatuh ke tanah, mereka menciptakan lubang-lubang raksasa. Dalam sekejap mata, jurang itu penuh dengan lubang. Seribu dewa bumi di bawah tersebar dan bersembunyi di mana-mana, takut mereka akan terlibat oleh gempa susulan dari ahli surga abadi. Wajah Suzimo sedikit pucat dan dia mundur jauh. Di medan perang di udara, surga abadi luo yang memang memiliki hak untuk menjadi sombong. Bahkan melawan pengepungan puluhan ahli surga abadi, dia bisa mempertahankan keadaannya yang tak terkalahkan dan bertarung ke segala arah. Heaven Immortal Luo yang hanya akan berhati-hati jika Meiji yang bersembunyi di sekeliling luar menyerang. Meiji sangat pintar. Dia tidak melawan Heaven Immortal Luo yang secara langsung dan hanya berkeliaran di sekeliling luar. Kadang-kadang, dia akan menyerang dan Luo yang siang akan bertahan dengan sekuat tenaga dengan cara yang bingung. Pada tingkat ini, akan sulit bagi surga abadi luo yang untuk melindungi sepanduk pemanggilan jiwa di tangannya. Saat itu, Su Zemo tiba-tiba merasa gentar. Perubahan terjadi di medan perang. Sepanduk kayu hitam pekat di tangan Heaven Immortal Luo yang tiba-tiba bergetar dan melepaskan cahaya hitam pekat yang melonjak ke awan. Surga abadi Luo yang adalah yang pertama dipukul dan tertangkap basah. Dengan gerutuan tumpul, telapak tangannya meledak menjadi kabut darah melawan cahaya gelap gulita. Bab 1879, Kebangkitan Gatvien. Di luar bintang jurang naga. Seberkas cahaya melesat dan tiba-tiba berhenti, memperlihatkan sesosok tubuh. Itu adalah seorang pria muda dengan jubah tawis putih yang bersih. Tubuhnya bersinar dengan cahaya misterius dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Tatapannya menyala seolah-olah itu bisa menembus kehampaan dan mendarat di jurang di Dragon Abyss Star. Saat ini, lampu hitam pekat meledak dari jurang, melonjak ke awan. Mem. Mata pemuda itu bersinar terang dengan sedikit kegembiraan saat dia berkata berulang kali. Bagus, bagus, bagus. Sembilan kesengsaraan yang murni. Saya tidak membuang waktu saya melintasi galaksi untuk ini. Dengan mengatakan itu, pemuda itu menghilang dari tempat dalam sekejap dan melesat menuju jurang maut. Tidak lama setelah pemuda itu menghilang, cahaya kemasan lain turun di luar Dragon Abyss Star. Itu adalah semut emas raksasa yang sebanding dengan gajah dewa. Tubuhnya seperti baja cair dan bersinar dengan cahaya kemasan. Matanya ganas dan auranya menakutkan. Di belakang semut emas duduk seorang pria. Orang itu juga mengenakan baju perang emas dan hampir menyatu dengan semut di bawahnya. Dia memiliki rambut emas dan memelototi jurang di Dragon Abyss Star. Untuk berpikir bahwa itu adalah harta karun yang murni. Pria lapis baja emas berseru lembut dengan ekspresi bersemangat. Tuan, sepertinya seorang ahli baru saja meninggalkan tempat ini. Aura yang dia tinggalkan seharusnya tidak lebih lemah dari milikmu. Semut emas raksasa tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Iya. Pria lapis baja emas itu mengangguk sedikit. Aku melihatnya. Dia seharusnya SWAT Immortal Yuehua dari Heaven and Earth Academy. Orang ini agak merepotkan untuk dihadapi. Petik 2. Ayo pergi. Setelah merenung sejenak, pandangan tegas melintas di mata pria lapis baja emas itu saat dia berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apa, harta karun yang murni yang telah mengalami sembilan kesengsaraan dapat memilih tuannya sendiri. Tidak ada yang tahu dengan siapa harta ini akan berakhir. Dengan mengatakan itu, pria lapis baja emas itu menunggangi semut raksasa di bawahnya dan menyerbu ke dalam jurang Dragon Abyss Star juga. Saat pria lapis baja emas menghilang, sosok lain muncul di luar Dragon Abyss Star. Tidak kusangka bintang kecil ini akan sangat hidup. Orang itu berbicara dengan lembut dan sebenarnya adalah seorang wanita. Suaranya sangat menyenangkan seperti seruling surgawi. Surga dan bumi esensi yang memenuhi galaksi mulai berkumpul di sekitar wanita itu. Dragon Abyss Star di ujung jurang. Tepat di depan semua orang, telapak tangan Heaven Immortal Luo yang meledak dan kabut darah menyebar, menyebabkan kegemparan. Di antara banyak pembudidaya yang hadir, Surga Abadi Luo yang hampir merupakan eksistensi terkuat dan Mei Ji mungkin satu-satunya yang bisa melawannya secara langsung. Namun, untuk berpikir bahwa sesuatu akan terjadi pada spanduk hitam pekat dan benar-benar melukai Surga Abadi Luo yang Ah! Heaven Immortal Luo yang menjerit dan mundur tanpa ragu-ragu. Untuk ahli Surga Abadi, telapak tangan yang hancur bukanlah cedera yang fatal. Namun, apa yang menakutkan Surga Abadi Luo yang adalah bahwa lukanya diselimuti oleh kekuatan misterius yang menghalangi regenerasinya. Ada yang aneh dengan spanduk pemanggilan jiwa. Reaksi Heaven Immortal Luo yang sangat cepat dan dia membuat keputusan yang cepat. Tanpa ragu, dia menyerah untuk mendapatkan spanduk pemanggilan jiwa dan mundur. Berkat reaksinya yang tepat waktu, nyawanya terselamatkan. Awalnya, spanduk pemanggilan jiwa hanya sepanjang tiga kaki. Itu terkulai dan tampak tak bernyawa tanpa semangat. Namun, di bawah selubung cahaya gelap gulita, tubuh spanduk pemanggilan jiwa mengembang dan naik ke ketinggian seratus kaki secara instan. Kain raksasa itu menyebar dan pola di atasnya muncul. Di satu sisi spanduk adalah sosok agung yang bersinar dengan cahaya surgawi emas. Itu seperti dewa yang telah turun dan tidak bisa diabaikan. Di sisi lain spanduk, sosok kekar lain digambar. Itu memiliki dua tanduk di kepalanya dan ki hitam melingkari tubuhnya seperti vien surgawi yang menakutkan. Lampu surgawi emas dan lampu iblis hitam pekat meledak, menerangi jurang dengan cara yang menyeramkan. Spanduk pemanggilan jiwa setinggi seratus kaki bergoyang di udara seolah-olah seseorang mengguncang spanduk dari bawah. Spanduk raksasa menyapu ke arah dewa surga di sekitarnya. Dia menghindarinya dengan lebar rambut, menghindari spanduk. Namun, di antara lusinan dewa surga yang awalnya mengelilinginya, sebagian kecil dari mereka bereaksi lebih lambat dan tertegun sejenak sebelum tersedot ke spanduk raksasa. Spanduk raksasa itu seperti binatang purba yang melahap para ahli surga abadi itu. Spanduk pemanggilan jiwa bergoyang dan jatuh, menyebabkan dewa surga muncul kembali tak lama. Awalnya, setiap gerakan para ahli surga abadi itu bisa melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Namun, dalam sekejap mata, tidak ada lagi kehidupan yang tersisa di tubuh para ahli surga abadi yang tersedot oleh spanduk pemanggilan jiwa. Tidak ada cedera pada ahli surga abadi. Namun, ketika mereka jatuh dari spanduk, mereka sudah mati, berubah menjadi mayat layu yang menghantam tanah dengan keras. Set. Para pembudidaya yang tersisa tersentak dan wajah mereka menjadi pucat. Begitu banyak dewa surga mati tanpa satu suara pun atau alasan yang masuk akal. Faktanya, beberapa dewa surga bahkan tidak tertarik. Mereka hanya menyentuh spanduk raksasa dan jatuh dari udara, mati di tempat. Seolah-olah jiwa para dewa surga itu tersedot oleh spanduk pemanggilan jiwa. Mata heaven immortal Luo yang melebar ketakutan. Jika dia selangkah lebih lambat, dia akan mati di sini seperti para ahli surga abadi itu. Sembilan wimnya tidak seberuntung dia dan dibunuh oleh spanduk pemanggilan jiwa. Kereta perang kuno jatuh ke tanah dan meredup juga. Harta karun roh apa itu? Ini sangat menakutkan. Sebuah tebakan melintas di benak heaven immortal Luo yang mungkinkah merasakan bahwa situasinya buruk, Meiji telah lama melarikan diri jauh dan mengerutkan kening. Lari. Dewa surga yang tersisa berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Para ahli surga abadi menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan melawan kekuatan spanduk pemanggilan jiwa sama sekali. Spanduk pemanggilan jiwa setinggi seratus kaki bergoyang seperti bendera dan seluruh bintang neraka naga bergetar terus-menerus. Dua sosok tinggi dan kekar merangkak keluar dari dua spanduk-spanduk pemanggilan jiwa. Banyak pembudidaya terkejut. Dua sosok yang digambar di spanduk telah menjadi hidup. Salah satunya bersinar dengan cahaya surgawi dan turun dari langit seperti makhluk surgawi. Itu memancarkan aura yang melampaui dunia dan menghalangi jalan banyak dewa surga. Dewa surgawi meninju. Beberapa dewa surga bergabung dan melepaskan kekuatan surgawi tertinggi, seni abadi, dan keterampilan rahasia, tetapi mereka semua dihancurkan oleh satu pukulan dari dewa surgawi. Sosok lainnya adalah Vian surgawi yang tinggi dengan dua tanduk tergambar di kain. Itu memblokir sisi lain dari jurang dan meraung. Kalian semua, mati. Tubuh besar Vian surgawi tampaknya memblokir sisi lain dari jurang sepenuhnya dan tidak ada makhluk hidup yang bisa menyeberang. Ketika God Vian pada spanduk pemanggilan jiwa terbangun dan menyerang pada saat yang sama, semua pembudidaya terperangkap di dalam. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Bab 1880, Kelahiran Naga Azure. Heaven Immortal Luoyang dan Meiji memiliki ekspresi jelek. Keduanya jenius dan menyadari apa yang terjadi ketika mereka melihat itu. Ada kemungkinan besar bahwa semua perubahan yang terjadi kali ini disebabkan oleh spanduk pemanggilan jiwa. Kelahiran harta dharma digunakan untuk memikat para pembudidaya dan makhluk hidup di sini. Spanduk pemanggilan jiwa adalah makhluk hidup dan harus memiliki dua motif. Salah satunya adalah untuk melahap jiwa mereka dan yang lainnya adalah untuk memilih seorang master. Tapi sekarang, kekuatan spanduk pemanggilan jiwa berada di luar imajinasi mereka. Bahkan tanpa ada yang mengendalikannya, kekuatan spanduk pemanggilan jiwa saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Dalam keadaan normal, bahkan jika harta dharma adalah makhluk hidup, kesadaran roh yang terkandung di dalamnya tidak akan memiliki kemauan atau kebijaksanaan yang kuat. Namun, itu adalah kebalikan dari spanduk pemanggilan jiwa. Tidak sulit membayangkan bahwa pemilik sebelumnya dari spanduk pemanggilan jiwa pastilah makhluk ganas yang tiada taranya. Spanduk pemanggilan jiwa pasti telah melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu untuk dinodai oleh aura jahat dan jahat seperti itu. Bahkan, ia bahkan membuang umpan dan membuat jebakan untuk memikat banyak pembudidaya. Di antara banyak pembudidaya yang datang, jika ada orang dengan bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang kuat, spanduk pemanggilan jiwa dapat mengakui mereka sebagai tuannya. Jika tidak, spanduk pemanggilan jiwa akan membunuh semua pembudidaya yang datang dan melahap jiwa mereka untuk memperkuat dirinya sendiri. Uff! Seorang ahli surga abadi ingin bergegas keluar dari jurang tetapi dia selangkah terlambat. Dia ditangkap oleh dewa surgawi yang tinggi yang bersinar dengan cahaya kemasan dan dihancurkan menjadi kabut darah. Sebelum roh esensi orang itu bisa melarikan diri, itu dimakan oleh spanduk pemanggilan jiwa. Ahli surga abadi lainnya dilahap oleh Vien Surgawi dalam satu suap. Kedua sisi jurang dijaga oleh Gat Vien dan tidak bisa dilintasi. Di atas jurang, spanduk raksasa menutupi langit dan bahkan surga abadi Luoyang dan Meiji tidak berani menyentuhnya. Ujung jurang telah berubah menjadi penjara yang tidak bisa ditembus. Bahkan ahli surga abadi sudah mati, apalagi seribu dewa bumi berdiri di tanah. Sebelum beberapa dewa bumi bahkan bisa bertarung melawan iblis surgawi dan dewa surgawi, tubuh mereka ditembus oleh cahaya surgawi dan ki iblis, berubah menjadi mayat tanpa jiwa yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, ratusan dewa bumi mati di tempat. Dewa bumi yang tersisa ketakutan dan berdiri di tempat, tidak berani bergerak. Mata mereka dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Suzimo bersembunyi di sudut dan tidak berani bertindak gegabuh. Dia hanya mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, bahkan jika dewa bumi itu berdiri di jurang dengan patuh, mereka mungkin tidak bisa lolos dari kematian. Spanduk pemanggilan jiwa bergoyang. Kekuatan yang sangat menakutkan dilepaskan dari Spanduk Raksasa. Kekuatan itu tidak berpengaruh pada tubuh para pembudidaya yang hadir. Namun, setiap kultifator merasa seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Ah! Tidak jauh dari Suzimo, seorang earth immortal menjerit tragis sebelum jatuh dengan ekspresi bingung. Jiwanya ditarik oleh Spanduk pemanggilan jiwa melalui kehampaan. Bahkan jika dewa bumi ini memiliki segala macam metode, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan pemanggilan jiwa. Jika bahkan dewa bumi tidak dapat bertahan melawannya, itu bahkan lebih buruk bagi Suzimo. Kekuatan aneh menyelimutinya. Suzimo merasakan penglihatannya menjadi gelap dan dia tidak bisa melihat cahaya apapun. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka yang gelap dan kehilangan panca inderanya. Bahkan persepsi rohnya dibutakan. Itu adalah perasaan yang menakutkan. Seolah-olah tangan tak terlihat telah mencapai kesadarannya dan meraih roh esensinya. Merasakan bahaya, platform lotus penciptaan melindungi dirinya sendiri dan melepaskan cahaya berbeda yang menerangi kesadarannya seperti siang hari. Namun, cahaya itu tidak bisa bertahan melawan kekuatan aneh itu. Meskipun Suzimo memiliki banyak kartu truf, dia tidak berdaya melawan ini. Tiba-tiba, tripod kotak perunggu dalam kesadarannya bergidik. Aura bermartabat dan menakutkan terpancar dari dinding luar tripod kotak perunggu yang sudah sembuh. Naga surgawi yang terukir di atasnya tiba-tiba membuka matanya. Mata naga itu dingin dan melepaskan dua cahaya surgawi. Kekuatan aneh yang memasuki kesadaran Suzimo menghilang seketika. Jantung Suzimo berdetak kencang. Naga suci di dinding luar tripod kotak perunggu terbangun sekali lagi. Kali ini, setelah melahap sejumlah besar fragment harta karun roh, kekuatan hidup dan fluktuasi yang dilepaskan oleh naga suci jelas jauh lebih kuat daripada ketika itu memberikan keterampilan rahasia ras naga kepadanya. Segera setelah itu, Suzimo menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Naga surgawi merangkak keluar perlahan dari dinding luar tripod kotak perunggu. Ketika naga surgawi bangun untuk pertama kalinya, Suzimo tidak melihat penampilannya dengan matanya sendiri di tripod kotak perunggu. Tetapi sekarang setelah dia menyaksikannya secara pribadi, dia merasakan keterkejutan yang diberikan naga surgawi kepadanya. Naga surgawi ditutupi sisik hijau dan memiliki dua tanduk di kepalanya. Itu memiliki empat kaki di bawah perutnya dan tampak seperti naga biru. Namun, aura yang dipancarkannya jauh lebih menakutkan daripada naga biru. Aura garis keturunan yang dilepaskan oleh naga surgawi bahkan lebih mulia daripada naga biru. Meskipun esen spirit Suzimo memiliki aura tabu dragon phoenix, tampaknya lebih rendah dari divine dragon. Ini bukan penindasan dalam hal ranah kultivasi atau kekuatan. Itu murni penindasan garis keturunan dan jiwa. Bagaimana itu mungkin? Ketidakpercayaan melintas di mata Suzimo. Sebagai tabu, naga phoenix pasti bisa menekan semua naga. Bagaimana dia bisa? Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo dan tebakan menakutkan muncul, jawabannya jelas. Binatang suci, azure dragon. Di darat Antian Huang, ras naga memiliki total lima garis keturunan, naga penerangan, naga tanpa tanduk, naga bertanduk, naga biru, dan naga bersayap. Di antara mereka, garis keturunan naga biru memiliki kekuatan tempur keseluruhan yang paling kuat. Alasan utamanya adalah karena garis keturunan naga biru memiliki lebih banyak garis keturunan naga azure. Namun, tidak pernah ada azure dragon sejati di darat Antian Huang. Naga azure adalah binatang suci legendaris, nenek moyang ras naga. Itu akan menjelaskan mengapa naga surgawi bahkan bisa membawanya keluar dari lubang hitam setelah bangun. Itu juga bisa menjelaskan mengapa roh esensi naga phoenix-nya lebih lemah daripada naga surgawi. Meskipun tabu itu kuat, garis keturunan mereka tidak bisa dibandingkan dengan binatang suci. Legenda mengatakan bahwa sebelum langit dan bumi terbentuk, empat binatang suci lahir dalam kekacauan, mereka adalah makhluk hidup yang paling primitif dan kuat. Tiba-tiba, pikiran menakutkan lainnya terlintas di benak Suzimo. Jika naga surgawi itu benar-benar naga azure. Mengapa azure dragon ada di tripod kuno ini? Apa latar belakang dari tripod kuno ini? Saat itu, azure dragon melepaskan diri dari bronze square tripod sepenuhnya dan keluar dari kesadaran Suzimo dengan ekspresi dingin dan tatapan bermartabat. Dalam kesadarannya, azure dragon hanya sepanjang jari. Namun, setelah meninggalkan kesadarannya dan memasuki jurang maut, tubuhnya melebar dan menjadi puluhan kaki panjangnya. Sisik hijau raksasanya bersinar dengan kilatan dingin. Cakarnya tajam, seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Naga azure mengungkapkan tubuh naganya yang lengkap dan setiap inci tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang kuat. Auranya sangat deras, seolah ingin menekan semua makhluk hidup. Mengaung. Naga azure mengeluarkan raungan memekakan telinga di spanduk pemanggilan jiwa tidak jauh, memperlihatkan taring naga tajam yang diwarnai dengan air liur naga. Bahkan Dragon Abyss star terguncang oleh raungan naga. Tanah dari wilayah yang tak terhitung jumlahnya retak dan semua makhluk hidup terdiam.